oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Baizan di channel ihsan buat hari muda dan juga channel ihsan tahanin tentunya teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke teman-teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan ini lahan Baizan yang disini Baizan Budidaya CMK Genio dan tomat servo F1 yang memang dimana disini Baizan model tumpang sari antara tomat dan juga cabainya untuk cabai usia ini usianya 34 HST untuk tomatnya berarti usia sekarang 24 HST ya ini Alhamdulillah bertumbuhannya normal walaupun di musim kemarau sedang sangat-sangat terkurangan air teman-teman ini musim kemarau di darab Baizan ini irigasi kering belum ada tanda-tanda hujan sampai saat ini sudah hampir 4-5 bulan kayaknya belum turun hujan nah ini ini untuk dibagi hari ini banyak orang melakukan penyemprotan pada tanaman tomat dan juga cabainya dikarenakan memang ini ada masalah yang serius karena disini untuk tomatnya ini ada gejala layu teman-teman ini bukan layu karena apa namanya kurang air bukan teman-teman ini sudah ada gejala 3 hari kalau terkena panas kalau agak siang sedikit nanti atau mulai panas kayak gini ini dia layu teman-teman kelihatan ya daunnya layu kelihatan ini ini yang layu ini yang normal seperti ini ini normal ini normal ini kena panas layu teman-teman ini biasanya kalau gejala seperti ini itu memang ada dua kemungkinan yaitu ada layu fusarium dan juga ada layu bakteri nah biasanya kalau layu bakteri itu tiba-tiba teman-teman jadi tanaman sehat seperti itu misal nanti selang dua hari langsung dia langsung layu saja kalau layu fusarium ditandai dengan memang seperti ini kalau pagi dia segar nanti kalau kena panas sedikit segini kayak gini nanti dia akan layu nah kalau sorenya biasanya dia segar lagi teman-teman itu gejala layu fusarium tapi kalau layu bakteri dia tiba-tiba langsung layu ini bukan layu karena kurang air ini memang kurang air ya kalau untuk olah ini memang kurang air cuman maksudnya dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain segera semua tapi kalau yang ini sudah kelihatan ini sudah tiga hari kalau tidak salah teman-teman nah ini harus segera diantisipasi segera diobati agar nanti tidak menular dan tidak menular tanamannya sehat di tanaman sapenya ataupun di tanaman tomat yang lain yang masih sehat kalau dilihat memang tidak banyak cuman ya kita harus lakukan antisipasinya teman-teman nanti ini salah bermanfaat bagi para petani pemula semua kita belajar bareng untuk memahami masalah layu yang memang kalau sudah layu susah sekali dikendalikan teman-teman adanya pencegahan dan juga pengobatan pencegahan dari awal sudah dilawan pemumpukan dekomposer pembina tanah terus untuk pemumpukan juga pertama dilakukan pemberian dekomposer M21 teman-teman untuk pengobatan ini harus interval nanti gerak cepat pokoknya kalau untuk pengobatan kalau di musim kemarin seperti ini kawan-kawan bisa aplikasi nanti 5 hari sekali nanti bayisan kasih tahu untuk fungisida dan bakterisidanya untuk tanaman layu fusarium ataupun layu bakteri oke jadi jangan lupa nanti share video-video bayisan yang bermanfaat agar nanti bisa kawan-kawan petani pemula bisa belajar dan support juga dengan tekan tombol like subscribe share agar nanti channel petani mudah bisa semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian teman-teman oke langsung saja kita racik untuk di bayisan bertanggali ini untuk mengatasi layu fusarium dan juga layu bakteri oke langsung teman-teman kita racik seperti biasa disini ada pembunyak yang membantu bagian-bagian tentunya setiap harinya disini kawan-kawan bisa untuk mengobati layu fusarium layu bakteri yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur nah ini selalu menggunakan bahan aktif tembaga teman-teman ini tembaga oksida dengan kandungan tembaganya sekitar 56% ini adalah fungisida dan bakterisida teman-teman ya di merek dagang nordok nah ini yang saya lebih akan katakan teman-teman bisa mencari bahan aktif tembaga lain di merek dagang apapun yang penting tembaga oksida itu bisa teman-teman untuk mengatasi layu entah itu yang disebabkan oleh fusarium ataupun bakteri tapi kalau cocok menggunakan nordok dari dulu teman-teman mau di tanaman terong tomat cabai biasanya selalu menggunakan ini nanti biasanya akan terang lebih detail itu untuk dosis aplikasi dikasih 1 sendok makan itu 1 sendok makan full per tangki 16 16 liter per tangki 16 liter dikasih 1 sendok makan full nah ini yang penting juga biasanya katakan yaitu untuk aplikasi bahan aktif tembaga oksida entah itu dari merek dagang nordok ataupun dari merek dagang lain seperti copsite ataupun bahan aktif yang lain merek dagangnya lain maksudnya pokoknya aplikasi tunggal aplikasi tunggal tidak boleh dicampur dengan bahan aktif yang lain karena apa nanti kalau dicampur dengan bahan aktif yang lain untuk merek dagang yang lain atau bahan aktif yang lain kurang maksimal teman-teman jadi aplikasi tetap tunggal entah itu merek dagang nordok ataupun merek dagang yang lain nah nanti untuk penyemprotan juga aplikasikan yang penting dari batang sampai pangkal batangnya saja teman-teman itu diaduk kalau di musim penghujan teman-teman bisa aplikasi dicampur dengan perkat perata dan juga penembus agar untuk memaksimalkan bungisida ataupun pesticida yang kita aplikasikan berhubung di daerah besan suaca saat ini kemarau dan irigasi pun belum mengalir teman-teman besan aplikasi tunggal bahan aktif tembaga oksida dan tidak ditambah dengan perkat ditambah juga bagus tidak apa-apa kalau ada ini berhubung besan tidak ada jadi aplikasi tunggal tidak pakai perkat teman-teman nah ini teman-teman jadi kawan-kawan untuk Nordog ini kalau teman-teman membaca di belakang labelnya ada semua di belakang kemasan maksudnya di belakang kemasan dosis aplikasi terus interval penyemprotan ada semua teman-teman nih kalau untuk dosis aplikasi untuk tanaman kakao kopi badi jagung ini kawan-kawan bisa dengan takaran 3 sampai 1 sampai 3 gram per liter air nah ini kalau biasanya selalu 2 gram per liter air atau kalau 1 tank itu menggunakan sekitar 1 sendok makan full 1 sendok makan full per tank 16 liter untuk interval kalau untuk penyembuhan kawan-kawan bisa aplikasi kalau di musim kemarau bisa 5 hari sekali kalau untuk di musim penghujan 3 sampai 4 hari sekali untuk proses penyembuhan kalau untuk pencegahan aplikasi 10 hari sekali tidak apa teman-teman ini juga penting untuk aplikasi cara penyemprotan juga ini ada caranya teman-teman jadi kalau bahan aktif tembaga kauksida memang kadang kalau yang tidak tahu caranya penyemprotannya juga salah teman-teman untuk penyemprotan juga yang penting jangan sampai pupusnya teman-teman jadi untuk penyemprotan fokus di batang dan juga pangkal batang teman-teman jadi untuk pupus hindari saja kalau bisa hindari memang kalau tidak bisa tepat dosis aplikasinya dosis takaran per gram ditinggalkan saja jadi fokus di batang dan juga pangkal batang sedikit nah ya karena biasanya ini biasanya sering terjadi juga kalau untuk penyemprotan sampai pupus pupus tanaman entah itu di tanaman tomat ataupun di tanaman cabenya biasanya kalau sudah berbunga itu apa namanya rontok bunganya teman-teman jadi kalau aplikasi not rock biasanya selalu fokus di batang dan juga pangkal batang itu teman-teman kalau untuk pupusnya biasanya hindari selalu hindari biasanya juga di merek dagang lain seperti itu sama teman-teman jadi untuk bahan aktif tembaga memang yang pertama aplikasinya harus tunggal terus penyemprotan juga fokus di batang dan juga pangkal batang ini untuk penyemprotan bahan aktif tembaga pokoknya aplikasi tunggal kalau untuk bahan aktif tembaga oksida kalau memang di musim kemarin di daerah bahan ini untuk curah hujan belum ada sama sekali dan irigasinya pun kering stok air tinggal sedikit teman-teman tinggal segini ya jelas teman-teman ya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan bahan nanti kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar untuk seputar tanaman cmk ataupun tanaman tomat entah itu di pemupukan ataupun di perawatan tanyakan saja sebisa mungkin untuk pertanyaan di kolom komentar atau video terbaru biar nanti bayisan lebih cepat merespon oke jelas jika ada yang kurang jelas sekali lagi tanyakan saja di kolom komentar dan share video bayisan yang sekiranya memang bermanfaat agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula dan dukung channel petani muda dengan tekan tombol like subscribe share juga agar nanti channel petani muda bisa semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian bagi yang sudah subscribe bayisan akan selalu mudah-mudahan diberi kelancaran dalam para aktivitas dalam mencari reski dan mudah-mudahan diberi reski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke salam petani dunia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati